selamat siang bosku di dalam video ini saya akan membahas mengenai satu komponen yaitu namanya master rim mobil dimana komponen ini sangat penting yang bertugas untuk membantu kampas rim menghentikan lajunya mobil mari kita simak video ini apakah itu master rim dan bagaimana tugasnya baiklah setiap kendaraan dibutuhkan sistem pengeriman sistem ini terdiri atas beberapa komponen yang bekerja saling terkait nah padahal sistem pengeriman dengan sebuah mobil anda juga perlu mengenal istilah master rim atau brake master berbeda dengan cakran atau kepas rim mobil komponen ini berada di ruang mesin tepatnya di dinding pemisah antara mesin dan ruang kabin posisi master rim selalu ada di dekat pengemudi itu lantaran komponen tersebut terhubung langsung dengan pedal rim mobil yang ada di sisi pengemudi kita mengenal bagian-bagian master rim master rim tidak berdiri sendiri namun terdiri atas beberapa komponen pendukung antara lain tabung reservoir tempat menyimpan minyak rim kemudian pada bagian dalam atau brake master silinder juga terdapat piston pegas dan seal biasanya perawatan komponen ini adalah dengan melihat pulungmu minyak rim yang ada di tabung reservoir jika pulung minyak rim kurang dari batas maksimal maka sebaiknya tambahkan dengan minyak rim yang sesuai spesifikasi anjuran pabrikan mobil tersebut oke terus bagaimana cara kerja master rim brake master atau master rim bekerja dengan menekan minyak rim agar mengalir ke silinder roda dalam proses gayakan ini master rim mobil menggunakan piston yang terdapat di bagian dalam master rim saat pengemudi menekan pedal rim maka piston akan memberikan reaksi tekanan yang luar biasa ke selinder roda pada saat yang sama kampas rim mobil akan bekerja mencengkram kuat piringan cakram atau disc brake atau trommel rim trommel rim itu ya hasilnya perputaran roda akan berkurang dan laju mobil pun bisa berhenti ketika pedal rim dilepas oleh pengemudi maka piston di bagian dalam master rim akan kembali ke posisi semula ketika proses ini minyak rim akan tersedot kembali ke master rim sehingga gaya tekan ke kampas rim juga mengendur akibatnya roda akan kembali berputar sudah pusing ya mendengar penjelasan saya dan penjelasan saya mengenai mastering mungkin anda bingung ya menonton video saya jangan bingung bos dipelajari dulu artinya yang penting bosku sudah tahu apa itu mastering dan fungsinya kalau anda bingung tekan subscribe yang warnanya merah yang di bawah terus tekan loncengnya bila anda suka video ini anda boleh tekan like terima kasih sudah menonton video saya kita jumpa lagi di video-video yang lain terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih